Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya ya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pai Network lagi teman-teman dan disini ada informasi yang sangat mantap sekali ya ini terkait resmi daripada Core Term ya teman-teman ini membahas tentang KYC ya silahkan disimak informasinya oke rekan-rekan langsung saja kita ke informasinya disini saya berada dalam Twitter Pai Network News ya atas nama adminetworknewsmedia teman-teman disini memerlukan informasi eh ini dari Nikolas ya Nikolas berita terbaru yaitu sekarang KYC adalah satu-satunya fokus core tim ya selama siklus mainet tertutup akun Pai asli dan akun palsu akan diselesaikan secara serius jika anda belum diundang atau disetujui ketahui lah bahwa itu hanyalah masalah waktu ya jadi ini untuk rekan-rekan yang masih menantikan KYC itu hanya masalah waktu teman-teman karena disini KYC itu sedang berlangsung ya itu teman-teman tidak perlu khawatir ya saran dari saya teman-teman selalu klik tombol petirnya dan untuk undangan KYC teman-teman tinggal ditunggu saja ya gilirannya pasti akan sampai karena disini informasi langsung resmi daripada Nikolas teman-teman dan disini ada screenshot daripada ruang obrolan at Nikolas ya disini akan saya coba terjemahkan untuk rekan-rekanku semuanya oke rekan-rekan kita langsung cek informasinya ya disini tertanda at Nikolas informasinya adalah semua berintis termasuk yang lama sangat penting ingat bahwa rencana awal dari Hakaton tahun lalu adalah komunitas itu sendiri untuk membuat untuk membuat solusi KYC tanpa keterlibatan Kortim atau teminti ya tetapi ternyata kami perlu meningkatkan dan membangunnya sendiri karena kendala hukum yang kompleks dan persyaratan ketat yang harus dihindari jadi disini Kortim menyampaikan kendalanya dalam hal KYC masal ya karena disini ada kendala masalah hukum di berbagai negara ya teman-teman dan disini mengubahkan biaya mata uang biat kepada pioner dan untuk mendukung hampir semua negara dan wilayah bukan hanya yang berpenduduk padat kami berakhir dengan satu-satunya solusi KYC yang dapat disekalakan di dunia yang dapat menekalakan ke hampir setiap negara atau wilayah di dunia dan dapat KYC jutaan orang tanpa biaya mata mata uang biat hanya menggunakan mata uang internal dan anggota jaringan itu sendiri jadi disini Kortim tidak ingin melibatkan mata uang biat sebagai biaya proses KYC ya ini sangat jelas sekali teman-teman kemudian saya lanjutkan ya saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai komunitas kami bersama dengan semua validator pioner dan moderator obrolan apakah kita sudah sampai jawabannya tidak kami masih memiliki jalan karena hampir separuh jaringan belum diundang ke KYC dan kami bekerja keras untuk menselesaikannya jadi disini informasi yang bisa diambil ya teman-teman ke separuh atau 50% pioner ini belum mendapatkan undangan KYC ya kemudian saya lanjutkan membangun solusi KYC adalah satu-satunya fokus tim fokus tim atau perusahaan lain sedangkan untuk jaringan pay hanya satu batu loncatan diantara banyak hal yang dibutuhkan ekosistem blockchain yang lengkap selain itu solusi KYC kami juga memisahkan akun asli dan akun palsu dan ini adalah tugas yang sulit karena kami tidak ingin salah mengklasifikasikan apapun pioner asli sebagai pioner palsu berdasarkan sinyal yang lain yang kami memiliki dari beberapa tahun terakhir nah disini disini core team secara jelas ya teman-teman menjelaskan kendala masalah KYC ya disini core team ingin memisahkan akun palsu dan akun asli ya dan disini tentunya agar tidak salah langkah ya teman-teman jadi perlu berhati-hati dalam hal memisahkan akun palsu dan akun asli ini agar tidak salah langkah lebih seperti itu ya dan kemudian disini saya lanjutkan lagi ya jadi algoritma meningkat perlahan tapi pasti periode mainet terlampir berfungsi sebagai buffer selama waktu yang dibutuhkan selama waktu yang dibutuhkan jaringan untuk menselesaikan KYC nya jadi jika anda belum diundang atau disetujui ketahui lah bahwa ini adalah masalah waktu jadi ini sangat jelas sekali ya teman-teman informasi terupdate langsung dari nikolasko kalis tentang KYC ya yang mana disini secara inti ya teman-teman yang bisa saya ambil disini untuk KYC 50% pioner ya atau sekitar 15 juta akun ya ini masih belum mendapat undangan KYC dan kemudian core team ini terus bekerja keras dalam hal menghapus akun-akun palsu dan meningkatkan sistemnya agar tidak salah langkah ya teman-teman jadi yang dihapus ini benar-benar akun yang palsu ya dan disini ada algoritma nya ya teman-teman tentang pay network ya yang mana disini untuk teman-teman yang belum mendapatkan undangan KYC teman-teman hanya perlu bersabar menunggu gilirannya ya pasti teman-teman semuanya akan mendapat undangan KYC yang mana saran dari saya yang penting teman-teman pastikan bahwa akunnya itu real ya jadi teman-teman memiliki KTP yang sah di negara teman-teman semuanya ya misal untuk pioner-pioner yang ada di Indonesia teman-teman bisa menggunakan kartu identitas KTP resmi Indonesia ya nanti teman-teman pasti akan lolos jika data teman-teman semuanya valid ya lebih seperti itu teman-teman biarkan-rekan semoga ini bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya ya jika teman-teman suka silahkan klik lihat dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya ya dan jangan lupa di-subscribe terima kasih